15 polisi di Medan Sumatera Utara sempat masuk dalam daftar buron. Mereka adalah anggota Polresta Besmedan dan kini statusnya sudah dipecat. Gara-gara mengabaikan tugas di kesatuan masing-masing di Polresta Besmedan, 15 polisi ini masuk daftar buron. Kelima belas personel Polresta Besmedan ini dipecat dalam kerun waktu 2020 hingga 2024. Status mereka kini adalah desertir. Mereka mendapatkan sanksi indisipliner karena meninggalkan tugas lebih dari 30 hari berturut-turut. Ada pula di antara mereka yang sudah mendapatkan fonis hukuman 1 tahun 6 bulan dalam kasus pencurian dan penyalahgunaan narkoba. Jadi alas yang membuatkan buku ini? Itu semangatnya adalah semangat keterbukaan kita. Bahwa kita tidak mentolelir. Polisi tidak mentolelir siapapun anggota yang bersalah. Menyimpan perilaku itu akan dilakukan penindakan secara tengas. Sampai dengan PTDA yang 15 orang ini. Kelima belas mantan anggota Polresta Besmedan ini masuk daftar buron bukan karena menghilang, namun karena tindakan indisipliner dan pelanggaran hukum yang mereka lakukan masing-masing. Dengan pemasangan poster polisi dalam daftar buron, Kepolisian Sumatera Utara khususnya Polresta Besmedan ingin masyarakat melihat keseriusan Polri untuk menindak tegas anggotanya yang bersalah. Dari Medan Sumatera Utara Bahanasi Tumurang, Doni Admiral Ahmad Sukri TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!